Keterampilan yang saya maksud pertama berjumpa Alkitab secara pribadi, kemudian berbagi buah renungan Alkitab, dan yang ketiga berjumpa Alkitab di dalam kelompok. Sang soro dalam Kristus. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Kita akan membahas keterampilan untuk membaca Alkitab, dan sesungguhnya ini merupakan usulan dari Kevin, dari hasil pertemuan kita yang terakhir, yang waktu itu membahas pengetahuan untuk membaca Alkitab. Saudara-saudari, membaca Kitab Suci bukan sesuatu yang hanya dipikirkan atau dituliskan, namun harus dipraktikan. Pengetahuan itu penting, namun itu bukan satu-satunya hal yang perlu kita miliki untuk membaca Alkitab. Karena itu perlu skill juga, perlu keterampilan juga. Ini ibaratnya tahu tentang menyetir tidak berarti terampil, menyetir. Maka supaya terampil, ya berlatihlah. Kemarin-kemarin dulu kita sudah membahas tentang banyak hal mengenai Alkitab. Itu ibarat pengetahuan tentang menyetir. Tetapi Anda belum menyetir kalau belum membaca Alkitab itu sendiri. Nah, keterampilannya ada tiga yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari. Keterampilan yang saya maksud pertama berjumpa Alkitab secara pribadi, kemudian berbagi buah renungan Alkitab, dan yang ketiga berjumpa Alkitab di dalam kelompok. Saya awali dengan berjumpa Alkitab secara pribadi. Artinya, ya seperti yang di dalam foto ini. Foto ini orang yang saya kenal langsung orangnya. Dia tidak tinggal di kota, dia tinggal di kampung. Anda juga bisa melihat perabot-perabot yang ada di belakang itu, itu perabot-perabot yang ada di kampung. Tapi lihat bagaimana ia menekuni membaca Alkitab. Bahkan di sini ada Alkitab, versi TB, di bawahnya ada versi BIMK, ada buku di sini, ada pulpen untuk membanding-bandingkan teks Alkitab itu. Itu dalam rangka berjumpa Alkitab secara pribadi. Jadi kalau Anda tinggal di kota, dan melihat foto ini, ini orang asli yang saya kenal. Saya tidak nyomat dari internet, tapi ini orang yang asli saya kenal, tinggalnya di kampung, rajin baca Alkitab juga. Sehingga kalau Anda di kota tidak baca Alkitab, Anda malu dengan orang kampung sesungguhnya. Saya mau jelaskan bahwa berjumpa Alkitab secara pribadi itu ada dua cara. Ini sudah pernah kita bahas, ini dikutip dari De Verbum 26, yaitu pembacaan dan studi. Yang studi kita abaikan sementara, karena kita sudah banyak mengenai studi. Apa yang saya sampaikan sebagai kata Keisel, ini bagian dari yang studi itu. Studi berarti mengenai pengetahuan, membuat kita tahu itu berarti studi. Nah sekarang kita perlu berhadapan dengan pembacaan. Pembacaan yang dimaksud di sini artinya membaca secara saleh. Membaca dengan saleh, membaca sebagai bentuk kesalehan, sebenarnya tidak mengandaikan perlu pengetahuan. Artinya orang yang sangat sederhana itu bisa membaca dengan saleh. Asal dia tahu membaca, dia tahu bahasa Indonesia, ataupun bahasa terjemahan Alkitab itu. Foto yang saya tampilkan lagi-lagi ini bukan foto yang saya ambil dari internet. Ini foto yang orangnya benar-benar saya kenal. Saya ambil sendiri dengan kamera saya sendiri, dengan HP saya sendiri. Saya kenal ibu ini dan lihat bagaimana dia membaca. Ini orang yang sangat sederhana. Membaca pun tidak selancar kita orang-orang yang di kota ini, tapi dia bisa membaca. Dia tahu bahasa Indonesia, meskipun kalimat-kalimatnya kadang-kadang terbatas. Untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Indonesia, sering tidak terlalu mudah. Tapi ibu ini membaca Alkitab loh. Membaca secara saleh. Dan lihat bagaimana ketekunannya, bagaimana satu persatu dia catat kata yang tidak mengerti. Ibu ini saya suruh nyatat kata yang tidak mengerti dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun, dia banyak nggak ngerti kata-kata loh. Itu artinya banyak kata-kata yang sulit. Ya, untuk dia. Iya. Jadi membaca salah itu bisa sangat simple. Artinya ibu ini nggak pernah ikut kata-kata seperti kita. Nggak pernah nonton cut kit karena jaringan di tempat itu memang setengah mati. Nggak bisa gitu. Untuk nonton YouTube nggak jalan karena jaringannya parah sehingga tidak nonton gitu. Tapi ibu ini membaca. Membaca. Dan membacanya pun penuh perjuangan karena untuk membaca satu dua kalimat, dia menemui banyak kendala. Bukan kendala yang canggih-canggih, tapi kendalanya sangat sederhana. Dia tidak tahu cukup banyak kata bahasa Indonesia. Ya, karena biasanya kan pakai di kampung kan pakai bahasa daerah ya. Sehingga bahasa Indonesia pun nggak terlalu tahu. Sedangkan Alkitab kita, terjemahan yang beredar kan banyak bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa daerah, ya sangat sedikit. Belum sebanyak bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi artinya apa? Saya mau menyemangati Anda semua pembacaan secara saleh. Itu sebenarnya tidak mengandaikan pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam atau agak mendalam atau sedikit saja, itu berguna untuk menguatkan keyakinan kita. Karena iman sering juga mencari pengertian. Kenapa kita mengimani ini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kita membutuhkan penjelasan. Terutama kita orang-orang kota ini. Maka, untuk berjumpa dengan Alkitab, so simple ibu ini membaca Alkitab. Saya beranikan Anda untuk berjumpa dengan Alkitab. Jangan takut menafsirkan, karena tafsiran dalam gereja katolik kan sudah dituntun oleh magisterium. Seperti yang sudah kita bahas. Dan juga yang kedua, jangan takut pula menarik manfaat mengartikan Alkitab untuk diri sendiri. Karena sejauh tafsiran kita tidak menyangkut ajaran, itu tidak ada masalah. Kalau itu tafsiran yang bersifat moral, tafsiran yang bersifat perbuatan, rohani, itu tidak pernah ada masalah. Dan jangan pernah takut untuk menafsirkan Alkitab, terutama sebagai pedoman bagi perilaku. Jadi orang katolik kadang-kadang merasa takut karena dianggap tidak boleh menafsirkan Alkitab, nanti salah. Boleh. Kalau tidak menyangkut ajaran iman. Yang tidak boleh itu, kalau kemudian menafsirkan sendiri, mengajarkan sendiri versinya kamu. Itu yang tidak boleh. Yang bisa bertentangan dengan versi ajaran gereja katolik. Yang tidak boleh itu bagian itu sebenarnya. Untuk berkaca ini saya sudah sesuai dengan firman Tuhan, tinggal laku saya boleh apa enggak? Amat sangat boleh. Ya, artinya beranilah membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab pada dasarnya kalau itu dikenakan untuk kita pribadi, lalu itu sangat sedikit yang berkaitan langsung dengan ajaran iman. Dalam arti, kan kita enggak ngomong tentang magisterium, enggak ngomong tentang apa tetapnya, tapi kan ngomong tentang diri saya sendiri kan. Nanti kita akan beri contohnya. Jadi beranilah ibu ini saja berani. Kalau kamu enggak berani, ibu ini lebih berani dari kamu. Ibu ini saya kasih tahu tidak lulus SD. Dia tidak pernah bersekolah sampai kelas 3 SD. Artinya apa? Kemampuan berbahasanya mungkin juga enggak setinggi kita-kita ramah. Betul, tentulah. Dia hanya sampai kelas 2 SD. Sehebat apa anak kelas 2 SD sekolahnya? Dan sehari-hari tidak pakai bahasa Indonesia. Bisa membayangkan ya keadaannya. Saya sengaja mengambil foto-foto yang orangnya saya kenal justru supaya untuk memberi Anda contoh praktis. Karena judul kali ini kan memang keterampilan. Jadi saya harus sepraktis mungkin. Supaya Anda juga tidak menduga bahwa saya hanya tahu soal pengetahuan. Tanpa pernah mempraktekan itu. Saya mendampingi langsung orang-orang seperti ini. Artinya apa? Saya bicara dalam tataran pengetahuan yang rumit-rumit juga. Kadang-kadang kan rumit juga ya, Bintia? Kita ngomongin tradisi suci, ngomongin apa gitu kan. Itu memerlukan kecanggihan juga kan ya? Betul. Betapa canggihnya saya kan? Kok malah jadi sombong, Win? Tapi artinya juga betapa sederhananya saya. Jadi sekarang Kevin tahu nggak kenapa saya agak mudah untuk berbicara dalam bahasa Jepang? Orang-orang yang Ramah temui juga orang-orang yang harus dijelaskan dengan Jepang. Ya, kalau ibu seperti ini yang dihanya sampai kelas 2 SD, bagaimana saya mau berbicara teologis, alkitabiah, ajaran himan, kategori. Pusing dia. Sedangkan dalam teks alkitab bahasa Indonesia pun dia banyak kata-kata yang nggak tahu. Sorry ya, malam ini kita nggak bicara banyak tentang pengetahuan ini, mungkin akan lebih ke sharing-sharing gitu, nggak apa-apa kan. Karena ini kan praktis ya, Bintia. Cara membaca salah itu begini. Mendekati alkitab sebagai sabda Allah dan membiarkan Allah bersabda bagi Anda. Kata kuncinya apa? Kini dan di sini. Maksudnya apa, Win? Mungkin sesuai dengan kondisi waktu kita membaca. Ya, kira-kira begitu. Alkitab itu kan berisi narasi cerita yang sebenarnya, kalau misalnya Allah berfirman, ditujukannya kepada siapa? Konteks aslinya. Kalau perjanjian lama, ada bangsa Israel. Ya, kalau perjanjian baru? Tergantung suratnya. Ya, tergantung surat atau tergantung dalam Injil, misalnya Yesus bersabda kepada 12 murid atau 70 murid atau orang banyak. Tapi yang jelas sebenarnya dalam konteks aslinya, kata-kata dalam alkitab ditujukan kepada kita apa tidak? Dalam konteks asli loh maksud saya. Oh, konteks asli nggak, Rom. Konteks asli tergantung kitabnya dibuat untuk apa? Ya, itu dia. Jadi sebenarnya dalam konteks asli, dalam arti ketat, kata-kata dalam alkitab itu ditujukan untuk orang 2000 tahun lalu kan? Ya, betul. Tetapi kalau kita mendekati alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Allah, itu berarti alkitab sebagai firman Tuhan itu berbicara kepada tidak hanya orang 2000 tahun lalu, tetapi untukku sekarang dan di sini. Kalau aku, ya berarti untuk Ramabayu yang ada di Subang tahun 2021. Kalau untuk Kevin, berarti untuk Kevin tahun 2021 yang ada di Jakarta. Berarti Allah juga bersabda kepada kita pada tempat kita masing-masing. Itu yang dimaksud Allah bersabda bagi Anda, bagi kita masing-masing kini dan di sini. Artinya, kita tidak usah ambil pusing lagi dengan dulu itu apa ya, makna aslinya apa ya. Itu penting enggak, Vin? Kalau dalam pembacaan saleh. Kalau dalam pembacaan saleh, itu buat bingung, Ramah. Jadi ya, itu tidak penting sama sekali. Itu penting ketika kita membahas ajaran, membahas doktrin, membahas dogma, membahas bagaimana sikap gereja katolik, membahas bagaimana paham-paham dasar. Itu semua landasan sebenarnya. Landasan-landasan supaya kita mengetahui bahwa gereja katolik mengajarkan kebenaran. Itu semua begitu. Nah, gereja katolik punya cara yang sangat jitu, namanya leksio divina. Dan itu sudah terbukti berabad-abad. Dipakai berabad-abad yang membuat sabda Allah tidak hanya bicara kepada orang 2000 tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan itu bicara kepadamu sekarang. Caranya apa? Leksio divina. Karena firman Tuhan itu kan berlaku abadi. Itulah kenapa juga berlaku untukmu. Juga berlaku untuk nanti keturunan-keturunan kita. Pada masa mendatang, tahun 3000, tahun 4000, selama bumi masih ada dan belum terjadi hari akhir. Kan begitu. Leksio divina harafiahnya pembacaan rohani. Divina itu ilahi atau rohani. Berarti membaca secara rohani. Maka ini sebenarnya perlu dikuasai sebagai keterampilan oleh orang katolik. Orang katolik bingung membaca Alkitab karena mungkin tidak tahu caranya seperti apa membaca Alkitab. Saya tahu caranya, sehingga kalau saya membaca Alkitab, saya selalu tahu. Sebelum membaca, saya selalu tahu. Saya mau membaca dengan cara apa? Studi atau pembacaan salah? Kevin sudah tahu pembedaan cara baca itu yang menurut Dei Verbum 26, dua cara itu? Yang tadi ya, Ramah? Pembacaan salahnya dan untuk studi. Iya, betul. Sudah tahu pembedaan itu dari kapan? Setahun-dua tahun belakang mungkin, Ramah. Setahun-dua tahun ini ya? Berarti Kevin sebelum ikut Katkin sudah tahu sebenarnya ya? Iya, Ramah. Memang pantas jadi frater, Kevin. Waduh. Katakan amin, saudara. Semuanya yang dengar, katakan amin, saudara. Haleluya, saudara. Nah, itu catat baik-baik, saudara-saudari. Alkitab bisa didekati dengan dua cara. Studi dan pembacaan salah. Leksio divina, kalau dalam bahasa latinnya. Maka saran saya yang praktis, sebelum Anda mulai mendekati Alkitab, Anda harus tentukan mau baca secara apa. Kevin sekarang sharing sedikit lah, Wint. Bagaimana selama ini mempraktekan itu, Kevin? Dua hal tadi. Kalau studi, biasanya saya sambil baca komentari, Ramah. Jadi, ada... Saya di komputer ada aplikasi namanya e-sword. Di situ ada tulisan-tulisan Bapak Gereja tentang ayat-ayat itu. Jadi, kan kita bingung. Kalau kita bingung, kita tinggal lihat Bapak Gereja nulisnya apa dulu. Itu kalau saya studi, biasanya. Kalau baca pembacaan saleh. Kadang saya pakai Leksio Divina, kadang saya ngalir saja. Saya baca, terus saya renungin sendiri. Ya, itu bisa juga seperti itu. Tapi bahwa tidak memikirkan ini akarnya kata apa. Alhamdulillah, Ramah. Sebagainya, enggak ya. Pusing. Pusing, ya. Saya sama seperti itu. Kalau saya melakukan pembacaan studi, saya akan di dalam meja saya ini ada banyak banget buku pasti. Alkitabnya depan saya. Paling kurang ada Alkitab Bahasa Indonesia yang kedua, yaitu BIMK. Lalu akan ada yang Bahasa Inggris, biasanya NRSV. Lalu ada yang Vulgata di sana. Lalu buku-buku tafsir juga saya ambil. Pedoman-pedoman tafsir. Lalu kata kunci-kata kunci Bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Asik enggak, Bin? Asik ya, Bin? Asik, Ramah. Bicara yang itu sini. Maka jadilah Presbyter. Tapi kalau saya pembacaan rohani, kita bisa menyebutnya pembacaan rohani atau pembacaan saleh. Sama lah istilahnya itu ya. Saya cukup menyalahkan lilin umumnya. Lalu saya kasih salib. Lalu di situ saya baca. Kadang-kadang saya baca dengan saya nyanyikan. Saya senang menyanyikan teks Alkitab. Kalau Anda pernah ikut misal dengan saya, saya bahkan cukup sering membacakan hijau dengan cara dinyanyikan. Karena itu asik sekali. Kadang-kadang saya membaca teks Alkitab dalam Bahasa Jawa. Itu bahasa ibu saya yang saya mengerti dengan baik. Dan terjemahannya ada dalam Bahasa Jawa. Sehingga saya membiarkan Allah bersabda dalam Bahasa saya sendiri. Itu bagaimana jebapin? Kamu membayangkan. Kamu punya bahasa ibu apa? Nggak punya ya, Vin? Bahasa ibu saya bahasa Minang. Bahasa Minang? Kamu biasa ngomong dengan Bahasa Minang? Iya. Apakah ada teks Alkitab Bahasa Minang? Waktu itu sempat ada, tapi dicekal. Oh iya, waktu itu sempat rame-rame itu ya. Berarti kamu nggak biasa membaca Alkitab dalam Bahasa Minang ya? Iya, saya bahasa ibunya apa sih? Bahasa Indonesia kalau di Alkitab. Bahasa Indonesia, oke, baik. Nah, saya bahasa pertama justru bahasa Jawa. Bahasa Indonesia saya belakangan, baru sekolah, baru bisa bahasa Indonesia. Nah, saya sering membaca dalam Alkitab Bahasa Jawa. Kadang-kadang saya nyanyikan juga. Kadang-kadang saya membaca Alkitab dalam bentuk metrum tembang namanya. Itu bisa dinyanyikan. Umpamanya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh boleh ya, Vin? Ini kan sharing ya, Vin? Boleh, Rame. Umpama saya kasih contoh membaca kisah sengsara. Itu ada Alkitab dalam bentuk metrum tembang namanya. Sekar atau mocopat kalau orang Jawa bilang. Kalau Anda yang Jawa tahu pasti. Misalnya seperti ini. Sengsara Dalam Kristus Kalau saya sudah seperti itu, kira-kira perlu nggak, Vin? Tadi itu buku bahasa Yunani, buku tafsir, apa segala macam. Kira-kira perlu nggak, Vin? Kalau dalam bacaan saya, tidak perlu, Rame. Tidak perlu. Dan saya tidak memikirkan itu semua. Nah, itulah leksio divina. Jadi, beranilah Anda untuk membaca Alkitab karena saat membaca rohani, membaca saleh, bukan analisis Alkitab. Itu tidak diperlukan. Bahkan, mohon maaf, sekelas saya, ya saya tidak, kelasnya tidak tinggi-tinggi, tapi agak tinggi sedikit lah. Itu pun saya tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan analisis itu. Seperti yang biasanya kita lakukan. Saya membiarkan Alkitab bicara sebagai sabda yang hidup, bukan bahan studi. Artinya apa? Seakan-akan Allah itu saya bayangkan, saya gambarkan, berbicara kepadaku. Ya saat ini. Bukan kepada para murid yang diceritakan di sana. Dalam Alkitab atau kepada orang Israel, tapi kepadaku. Maka, saya tidak perlu menceritakan konteksnya. Ini kata aslinya apa? Pada waktu itu jamannya apa? Artinya apa? Maknanya apa? Literalnya apa? Alegorisnya apa? Dan sebagainya. Contoh. Ini sudah saya sebut yang lalu, tetapi ini saya kutip ulang, karena saya senang contoh ini. Karena di dalam ayat Yohanes 20, ayat 19 ini juga kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, ini kan bunyinya shalom alaikum di sini sebenarnya. Shalom alaikum. Yesus yang telah bangkit kan menemui para murid. Pada waktu itu, para murid keadaannya seperti apa? Ketakutan. Ketakutan ya. Jadi artinya kata-kata damai sejahtera bagi kamu itu tujuan aslinya untuk siapa? Untuk para murid. Konteksnya waktu itu, keadaannya seperti apa? Mereka ketakutan setelah Yesus disalibkan. Apakah mereka sudah tahu bahwa Sang Kristus sudah bangkit? Belum tahu semua. Mereka belum tahu. Jadi mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka takut dikejar-kejar orang Yahudi. Kenapa mereka dikejar-kejar orang Yahudi? Karena gurunya sudah berhasil, dalam terang kutip, dibunuh semua orang Yahudi. Gurunya dibunuh, sehingga murid-muridnya juga dikenakan dosanya. Katangalah begitu ya. Mereka takut akan dibunuh juga dengan cara yang sama. Menjadi DPO, kira-kira begitu ya. Ya, betul. Nah, jadi konteksnya waktu itu, harinya hari apa itu? Hari Minggu, berarti Ramadhan. Karena Yesus sudah bangkit. Hari Minggu ya. Jadi kejadiannya pada hari Minggu. Itu mereka sedang ada di kota mana? Jerusalem bukan. Jerusalem. Masih di Jerusalem. Pada waktu itu masih di Jerusalem, ya konteksnya adalah konteks mereka di ruang atas. Iya, betul. Itu konteks aslinya. Yang barusan kita obrolkan adalah studikan sebenarnya. Jadi kalau studikan seperti itu, mencari tahu apa ini apa itu. Tetapi, ketika saya bacaan rohani, bacaan saleh, ayat ini akan bergema dalam hati saya, dan saya tidak perlu tadi itu. Info-info yang kita obrolin tadi, tidak perlu semua. Tidak perlu, karena apa? Karena itu membaca, dan saya membiarkan Tuhan Yesus bersabda kepadaku hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Karena mungkin kehidupan saya sedang tidak damai. Kita semua tahu pandemi membuat kita tidak damai juga ya, dalam arti tertentu ya. Ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Maka ketika membaca Yohanes 19, saya akan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus bersabda. Lalu saya ulangi kata-kata itu. Lalu saya membayangkan baginda Yesus yang bersabda kepada saya, damai sejahtera bagi kamu. Oh, bagi saya juga Tuhan. Betulkah untuk saya Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu contoh bacaan saleh. Nah, keterampilan membaca seperti ini penting juga kita bahas. Nah, kalau mau pakai cara leksio divina, ini sedikit lebih punya tahap. Kalau tadi ini kan tidak usah pakai tahap. Ini seperti Kevin yang tadi sampaikan, membaca, kemudian direnung-renungkan. Bisa juga diulang-ulang sampai hati merasa puas. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saya bayangkan junjungan kita yang mengucapkan. Itu merenungkan seperti itu akan sangat membantu dan memberi kekuatan kepada kita menjalani kehidupan. Sekarang saya mau sampaikan beberapa langkah yang dapat kita tempuh kalau menggunakan leksio divina yang sudah menjadi baku di dalam tradisi spiritualitas gereja katolik. Ada empat langkah. Lexio, meditatsio, oratsio, dan kontemplatsio. Kurang lebihnya seperti ini. Cara leksio. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan kalau membaca Alkitab secara bacaan rohani atau membaca Alkitab secara bacaan saleh. Mari perhatikan. Tiga hal itu yang pertama sabar. Yang kedua fokus. Yang ketiga teliti. Membacanya memang perlu pelan-pelan. Sabar berarti kita perlahan-lahan. Fokus berarti penuh perhatian. Siapa yang berbicara ya? Oh Tuhan Yesus. Cermat berarti teliti. Teliti bagaimana ayat-ayat itu berbicara kepada kita termasuk juga kata demi kata. Damai, sejahtera bagi kamu. Oh damai. Oh ada sejahtera. Oh bagi. Oh kamunya berarti aku. Karena yang bicara bagi Yesus. Nah itu yang dimaksud teliti. Jadi membaca Alkitab secara saleh memerlukan tiga keterampilan ini. Kalau Anda tidak perlahan-lahan Anda akan melewatkan banyak detil yang mungkin ingin Tuhan sabdakan di situ. Kalau Anda tidak fokus Anda kehilangan banyak kesempatan mendengarkan Tuhan berirman di sana. Kalau Anda tidak cermat tentu rincian-rinciannya juga hilang dalam pembacaan Anda. Contoh yang simpel tadi itu saja. Hanya empat kata kan. Damai, sejahtera bagi kamu. Damai, sejahtera bagi untuk kamu. Kamunya saya. Itu cermat itu dalam arti seperti itu. Untuk siapa sih sebenarnya damai itu? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka, kalau Anda mau membaca Alkitab dengan baik latihan seperti ini. Perlahan-lahan penuh perhatian yang berarti fokus dan cermat. Ini cara membaca yang hendaknya dimiliki oleh setiap dari kita untuk membaca Alkitab dengan baik. Lalu yang kedua meditatsio. Menemukan kata atau frasa yang bermakna. Contoh tadi itu. Saya sudah menemukan dari Yohanes 20 ayat 19. Damai, sejahtera bagi kamu. Itu bisa kata, bisa juga frasa. Frasa berarti kumpulan kata. Bisa juga kalimat. Kalau Anda suka kalimatnya, ya kalimat. Bisa juga satu kata. Damai. Cukup misalnya begitu. Bisa satu frasa. Damai, sejahtera bagi kamu. Kasih itu sabar. Umpamanya itu kan frasa ya. Lalu memetik. Memetik berarti itu dikenakan kepada kita. Sabda yang sebenarnya dikenakan untuk 2000 tahun yang lalu untuk para murid. Aslinya kan untuk para murid. Sekarang kita petik. Kalau sabda itu kita petik berarti kan menjadi buahnya menjadi milik kita kan. Gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita kunyah. Kunyah berarti direnung-renungkan sesuai dengan yang tadi sudah kurang lebihnya saya sampaikan. Lalu berdialog dalam doa. Dialog itu kira-kira begini. Ada dua hal. Dialog dengan Allah itu kira-kira bertanya kepada Tuhan. Tuhan apa mau-Mu? Damai sejahtera bagi kamu. Contohnya tadi. Contoh yang Yohanes 20-19 tadi itu. Setelah tadi direnung-renungkan damai sejahtera. Lalu bertanya Tuhan dengan ayat ini engkau mau apa ya Tuhan ya? Contoh dengan damai sejahtera. Tuhan maunya apa ya? Kenapa bicara ini kepada saya? Kenapa bersabda ini kepada saya? Contoh lain misalnya kasih itu sabar. Apa maunya Tuhan untuk siap setiap orang? Apakah sama atau berbeda? Pasti berbeda dong. Pasti berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Tempatnya, situasinya, waktunya, situasi dan kondisi macam-macamnya. Lalu kemudian kalau sudah bertanya apa maumu Tuhan lalu kita aku mau ini. Itu penyerahan diri. Contoh. Saya beri contoh saja. Pada saat mengatakan damai sejahtera bagi kamu mungkin saya kurang damai. Mungkin kurang berserah. Kurang merasakan damai Tuhan. Kurang berbagi kedamaian kepada sesama. Lalu Tuhan saya mau lebih berpasrah supaya saya bisa merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan. Contoh ayat yang lain misalnya kasih itu sabar. Tuhan apa maumu ya? Kenapa hari ini Tuhan memberi saya ayat ini ya? Kasih itu sabar. Seandainya saya menemukan saya kurang sabar saya mengatakan Tuhan ya ternyata saya kurang sabar. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini kasih itu sabar. Aku mau sekarang mau lebih sabar. Karena engkau hari ini mengajar aku menegur aku berbincang-bincang dengan aku dengan ayat bahwa kasih ini kasih itu sabar. Kemudian yang terakhir hanya istirahat hanya diam dalam arti itu kontemplatio menikmati kehadirat Tuhan. Jadi sebenarnya leksio divina itu gampang sekali hanya memang ada beberapa langkah-langkahnya. Awalnya membaca membaca perlahan-lahan penuh perhatian lalu cermat dengan membaca perlahan-lahan dan cermat serta penuh perhatian alias fokus itu lama-lama kita akan menemukan satu dua kata atau frasa yang memang Tuhan tujukan kepada kita. Kalau belum ada baca terus terus maju dan Tuhan akan tunjukkan dimana Tuhan akan bersabda kepadamu kini dan disini. Lalu kita petik lalu kita kunyah lalu kita bertanya kepada Tuhan Tuhan saya menemukan ini berarti engkau bersabda hari ini untukku apa mahumu Tuhan dengan ayat ini atau dengan firman ini. Lalu sudah kemudian ya Tuhan aku sudah menemukan kehendakmu sekarang aku mau niat seperti ini ini mau aku ini aku aku mau aku menyerahkan diri dan mau sesuai dengan firman. Setelah itu hening diam mohon berkat Tuhan dan selesai doanya. Nah gitu. Alternatif dari leksio divina yang lebih rumit itu yang empat tahap dengan sepuluh langkah. Ini bisa dipakai juga apa yang Tuhan sabdakan bagaimana Tuhan menyapa kemudian apa yang Tuhan kehendaki ini mirip tetapi lebih jelas lebih jelas lagi kalau kita uraikan tahap-tahapnya. Membaca nas kemudian bertanya apa yang menyentuh. Kalau belum menyentuh lanjutkan. Lalu yang kedua sama tadi itu sabda Tuhan menyentuh bagian apa? Contoh tadi kasih itu sabar sabda Tuhan aku kurang sabar berarti kan menyentuh bagian kesabaranku yang masih kurang nah kira-kira begitu. Lalu Tuhan mengendaki aku untuk apa? Oh berarti Tuhan mengendaki aku lebih sabar. Lalu yang ketiga berdoa Tuhan aku kurang sabar ternyata aku masih marah-marah sering kepada istriku kepada suamiku kalau Anda seorang istri kalau Anda seorang suami kepada anak-anak Tuhan aku mau lebih sabar karena Engkau hari ini memberi aku firman kasih itu sabar. Nah itu maksudnya begitu. Sehingga dengan itu firman Tuhan akan berbuah dalam kehidupan. Kalau tidak begitu lalu memang sulit menjadi berbuah karena sabda Allah tidak Anda biarkan berfirman atau Allah tidak Anda beri kesempatan berfirman kepada Anda masing-masing. Hidup yang tidak berkembang karena umumnya kita tidak mendengarkan Allah bersabda. Di gereja Allah memang bersabda tapi bersabda untuk banyak orang sebagai satu umat dalam keseluruhan tapi dalam pembacaan pribadi Allah bersabda untukmu secara pribadi khusus kini dan di sini. Yang kedua keterampilan berbagi buah renungan. Jadi sesekali Anda itu berbagi buah renungan. Jangan hanya forward renungan ya. Forward renungan itu boleh-boleh saja. Tapi berbagi itu juga bagus juga. Kalau tadi langkah-langkah pertama tadi sudah diikuti berjumpa dengan Alkitab secara pribadi maka akan mudah juga untuk berbagi renungan. Nah kalau berbagi renungan umumnya ada tiga kisah. Kisah Allah, kisah diriku, kisah jemaat. Maksudnya kisah Allah itu apa? Dalam sisi Alkitab Tuhan berfirman apa? Contoh tadi itu kasih itu sabar. Kisah diriku berarti apa? Tuhan mengendaki aku melakukan apa? Melakukan kesabaran. Kisah jemaat apa? Berarti ditawarkan kepada jemaat. Saudara saya ditegur Tuhan karena saya masih kurang sabar. Mungkin diantara saudara-saudari ada juga yang bergulat dengan kesabaran ini. Mari bersama-sama dengan saya karena firman Tuhan hari ini memberitahu saya untuk lebih sabar. Dan pastilah ada juga yang mengalami problem yang sama. Bahkan di jalan, di tempat kerja, dan di berbagai macam tempat kita masih memerlukan itu. Maka mari sabrat Tuhan ini membiarkan kita bergema kasih itu sabar dan menuntun kita dan kita pun berlatih untuk sabar dan latihan itu akan disempurnakan dengan berkatuan. Nah itu sudah mencakup yang namanya kisah Allah. Kisah Allah itu artinya apa? Tuhan berfirman apa? Kisah diriku itu menyentuh apa pada diriku? Kisah jemaat artinya apa-apa yang dapat kutawarkan kepada jemaat. Contoh hari minggu saya berhumili dari surat Tasul Yakubus. Kevin masih ingat? Isi surat itu kemarin satu dua poinnya? Jangan memandang muka Ramah. Ya itu ya jangan memandang muka jangan membedakan dari lahir ya kan sebenarnya artinya kan itu kan? Ya. Kan kita manusia ini kan gampang sekali gampang sekali ini ya gampang sekali membeda-bedakan kan? Dari apa yang lahir kan? Ya Ramah. Kita kan dari kecil memang begitu kan? Dari kecil terlatih begitu kan? Kita memang terlatih membuat pembedaan dari hal yang lahirnya. Dan itu sudah lama-lama menjadi pola otomatis kita sebagai manusia dekanan dari kecil begitu kan? Sedangkan Tuhan berfirman kisah Allahnya apa? Jangan membuat perbedaan dari yang lahirnya. Dalam batin dan dalam pikiran kita sudah membuat pembedaan biasanya. Allah mengatakan sebaliknya berarti saya kan ditegur karena saya juga masih sering membuat pembedaan seperti itu kan? Dalam hati dalam pikiran saya sudah berbuat tidak adil jadi saya mengajak saudara-saudari ayo kita berbuat adil sejak dalam hati dan pikiran kisah jemaat berarti apa? Ya mungkin jemaat ada yang mengalami begitu juga lalu saya mengajak ayo kita laksanakan sama-sama firman Tuhan hari ini. Nah itu berarti mencakup tiga hal kisah Allah jangan membuat pembedaan dalam hati dan pikiranmu atas dasar apa yang terlihat aku masih mengalami begitu dan aku berjuang lalu yang ketiga ayo jemaat kita sama-sama melaksanakan firman Tuhan dari surat Yakubus itu Nah itu kira-kira begitu pengalaman hidupku firman ilahinya apa pengalaman bersamanya apa yang dapat kita ajak untuk maju apa itu kurang lebihnya sebenarnya kalau mau bikin renungan sebenarnya gampangnya seperti ini kalau mau nyusun ya ada tujuh langkah praktis kalau mau bikin renungan jadi sekali-kali anda juga bikin renungan sendiri nulis sendiri ngetik sendiri karena berarti itu bukan untuk orang lain ya tapi sebenarnya untuk anda sendiri bagus karena melatih anda kepekaan mendengarkan firman Tuhan sebenarnya itu yang dilatih jadi jangan foro-foro terus gitu ya bikin gak harus panjang gak harus panjang renungan itu bisa gak bikin tiga kalimat bisa contohnya bagaimana contoh tadi soal jangan memandang muka tadi atau jangan membuat pembedaan Kevin beri contoh kepada saya tiga kalimat saya gak merenungkan itu kemarin kalau yang lain kalau gitu Kevin merenungkan apa kemarin dapat memberi contoh kemarin saya itu yang injilnya yang saya point out adalah waktu Yesus mau menyembuhkan orang yang yang bisu itu Yesus menarik mereka dari kerumunan baik oke sekarang beri kami renungan dalam tiga atau lima kalimat berbasis itu perenunganku adalah kita bisa saja menjadi seperti orang yang buta dan orang yang bisu dan tidak bisa mendengar itu karena kadang walaupun kita bisa mendengar secara jasmani kita gak bisa mendengar secara rohani salah satunya cara supaya kita bisa dipulihkan oleh Yesus supaya kita bisa mendengar lagi suara Allah adalah dengan menyingkir dari kerumunan menyingkir dari kerumunan nah disitu apa yang Kevin lakukan dalam hal menyingkir dari kerumunan menggeser semua distraksi misalnya handphone saya kalau lagi pengen baca kitab suci saya matiin dulu handphonenya saya pinggirin supaya betul-betul waktu lagi mau mendengarkan sabda Tuhan itu benar-benar bisa mendengarkan karena itu pengalaman real Kevin ya iya itu sudah menjadi humili minggu paling dahsyat sebenarnya ya kalau Kevin olah itu sudah luar biasa berarti kan pengalaman pengalamanku kan kisah diriku kisah jemaat kisah Allah sudah ada semua kan disitu unsur-unsurnya ya kisah Allah berarti tadi apa Tuhan menyingkirkan orang tersendiri dari kerumunan gitu kan itu kisah Allah lalu ditarik makna rohaninya berarti aku juga disingkirkan oleh Tuhan dari kerumunan supaya sendiri dengan Tuhan gitu ya iya tarannya tadi Kevin sudah ceritakan lalu tawaran untuk jemaat berarti apa mencoba untuk mengambil waktu hening bersama Tuhan ayo sama-sama mungkin Anda punya problem yang sama dengan saya kira-kira gitu kan ya iya nah itu dia saudara-saudari Anda lihat Kevin ini bakatnya menjadi presbiter sudah terlihat dari hari ini saudara katakan haleluya dan amin saudara di chat boleh Anda tulis amin amin nah itu tadi simpelnya begitu ada pengalaman hidupku firman ilahinya apa pengalaman bersamanya apa membuat renungan itu begitu jadi kalau Anda mulai berani membuat seperti itu bukan hanya meng-copy bukan hanya men-forward sebenarnya Anda berlatih kepekaan mendengarkan firman Tuhan untukku kini dan disini itu kata kunci sebenarnya untukku kini dan disini dan itu penting itu keterampilan kalau keterampilan berarti supaya menjadi makin lancar diapakan ya kan keterampilan ya mesti sering dilakukan kalau nyetir itu kan jam terbang sebenarnya kan iya jam nyetir jam nyetir gak pakai terbang kalau bertemu dengan firman Tuhan dengan Alkitab berarti jam apa jam baca ya jam baca tapi kayaknya gak ada jam nyetir jam baca jam terbang kan menjadi istilah apapun itu meskipun tidak pakai terbang romo pun bisa jam terbang istilahnya jam terbang ya artinya apa latihan seperti awal tadi gambaran driver setir kita bertemu dengan mobil pengetahuan pulih banyak tapi kalau Anda gak pernah bertemu dengan sabda Tuhan Anda gak akan terlatih untuk mendengarkan itu jadi saya mendorong Anda melakukannya jadi kalau Anda punya grup misalnya seminggu sekali Anda coba bikin ketik renungannya bertolak dari firman Tuhan pengalamanku lalu ditawarkan untuk pengalaman bersama tiga ini saja jadi renungan itu kalau mulai dari tiga ini pasti menyentuh pemilih itu kalau yang dia ngebaik itu kalau seperti intiga ini pasti pasti dianggap baik karena apa karena pengalamanku itu bisa menjadi pengalaman bersama juga contoh tadi yang Kevin cerita bisa distraksi kalau mau alrohani itu dialami orang lain apa gak mungkin ya kemungkinan besar dialami oleh orang zaman sekarang kan sangat mungkin berarti kan sebenarnya pengalamanku bisa juga menjadi pengalaman bersama meskipun tidak mutlak tapi itu kan tawaran mungkin Anda juga mengalami seperti ini ayo sama-sama kan gitu kurang lebihnya ajakannya jadi ayo Anda punya grup lingkungan grup apa sekali seminggu coba renungkan satu dua nas dengan bacaan salah itu kemudian temukan Tuhan berfirman apa untukku yang disentuh bagian itu apa dawarkan untuk orang lain itu akan lebih berbunyi renungan-renungan yang menyentuh itu sebenarnya kalau pertama menyentuh Anda sendiri renungan Anda tidak menyentuh kalau tidak menyentuh Anda sendiri karena Anda hanya bicara dari tataran otak yaitu pengetahuan memang sesekali saya juga menyampaikan renungan dalam arti homili bersifat kateketis kalau kateketis ya memang tidak pakai pengalamanku karena itu kan pengajaran iman tapi kalau yang bersifat rohani contohnya minggu kemarin saya berhomili dengan sangat rohani itu tidak pakai tidak pakai katekeso yang dalam-dalam tapi contoh yang lain ketika pada saat hari raya perawan Maria diangkat ke surga saya kateketis tentu itu tidak ada pengalaman pengalaman begitu tidak karena saya mengajar pemberian pengajaran itu berbeda-beda memang tapi untuk kita sendiri ya seperti ini langkah-langkah kurang lebih seperti itu kalau yang dalam kelompok sebenarnya bisa yang dipakai yang pribadi tadi berlaku juga untuk kelompok yang 10 langkah tadi juga itu bisa berlaku untuk kelompok ada satu buku juga yang ditulis oleh Pak Stefan Lex kalau Anda mau cari ini tidak promosi dan tidak pakai endorse ya hanya saya tahu ini buku bagus gitu 10 Cara Sederhana Merenungkan Sabda Tuhan Dalam Kelompok yang ini sebenarnya juga bisa dipakai secara pribadi nah gitu dan Kevin juga terima kasih tadi sudah sharing ya sehingga diperkaya tidak hanya sharingku sharingnya Kevin ini kan kita sama-sama Katolik tapi dalam fungsi masing-masingan sehingga akan melengkapi ya saya aku sebagai Presbyter Kevin sebagai Laici sehingga akan apa ya boleh dikatakan memperkaya satu dengan lain selamat menikmati